halo 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 sudah lebih banget pak Sudah mantap ya Sudah mantap ya Kita Selamat malam semua Selamat malam semua Sebentar ya Pak Baiklah Baiklah Saya siapkan dulu untuk beberapa hal Oh iya untuk Hasil pollingnya Pak Nanti saya tampilkan Di sini ya Pak Jadi via Seperti ini Bisa terlihat atau tidak ya Pak Iya Gak apa-apa yang penting sebetulnya yang Ikut, kalau saya kan lihat di laptop saya Kalau saya kan lihat di laptop saya Oh iya Peserta yang teman-teman yang ada di Benar sekali Pak Supaya bisa melihat responnya juga Iya Begitu Lalu Kita mau mulai sekarang Pak Saya nonaktifkan dulu untuk Call of commentarnya Selamat malam teman-teman sekalian Selamat malam juga Pak Leo Hari ini kita akan membahas Topik yang cukup menarik nih Dan menjadi Perbincangan banyak orang Karena Sangat dilematis dan Sangat esensial Dalam kehidupan seseorang Nah Jadi Pertama-tama teman-teman Kita akan Mulai Dengan Pembahasan-pembahasan kita Dan nanti pada akhir acara Kita akan Membuka Pertanyaan bagi teman-teman sekalian Yang ikut serta dalam dialog ini Dan tentu saja nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Leo Seperti itu ya Jadi untuk Sementara ini Komentar saya tutup terlebih dahulu Supaya tidak mengganggu Jalannya Dialog Saya dan Pak Leo Seperti itu Ngobrol kami dengan Pak Leo Seperti itu Ya Saya diberi waktu Kira-kira ya Satu jaman Seperti itu Oleh Pak Niti ya Semoga saja ini cukup ya Pak Leo Atau kurang Terlalu panjang Terlalu panjang Oh terlalu panjang malahan Takdirnya nanti diulur-ulur Jadi Diulur-ulurnya itu Dari pertanyaan teman-teman Mungkin bisa saja kita Gunakan sebagai bahan Bahan pembicaraan kita Ya Seperti itu Lalu Sekedar informasi saja Jadi Ini Pak Leo adalah Dosen di UKDW Tapi sekaligus juga dosen di UGM ya Pak ICRS UGM Seperti itu Untuk informasi lebih lanjutnya Nanti mungkin bisa DM-DM Kepoin di IG-nya Seperti itu Di Wajib Leo Underscore Epafras Seperti itu Jangan lupa di follow ya Teman-teman Dan Bom likes-nya yang ditunggu Bom likes-nya yang ditunggu Oh iya Jangan lupa di Bom likes-nya juga Seperti itu ya Sementara ini Beliau Masih aktif Dalam penelitian Dan pandemik Dan pandemik ya Pak Oh bukan itu Hasil penelitian Masih artikelnya Saya belum Belum banyak menulis buku Buku terakhir yang Corona itu Oh iya Bener Seperti itu Nah nanti Nah itu Bisa dipesan langsung ke Pak Leo Seperti itu Gratis Di download gratis Di download gratis Oke Bisa download gratis juga Melalui website-nya Pak Leo Di sana banyak sekali karya-karya Pak Leo Yang bisa mencerahkan kita Menjadi bahan dialog dengan orang-orang di luar sana Dan juga dialog bagi diri sendiri Refleksi Seperti itu Ya Kita Oh saya lupa Perkenalkan saya Mika Bastian Saya mahasiswa teologi UKDW Seperti itu Sekarang masih proses menulis tesis Semoga semester ini bisa terselesaikan Seperti itu Untuk lebih lanjutnya Teman-teman bisa kepoin IG saya juga Di at Mika Bastian Seperti itu Ya Teman-teman sekalian Jadi Malam hari ini kita akan berbicara mengenai Free will Will I be truly free Sebenarnya Cukup kompleks perbicaraan Mengenai Topik pembahasan ini Tapi Nanti mungkin Pak Leo bisa lebih spesifikan ke Hal-hal yang empiris Atau yang praktis Seperti itu Supaya lebih mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian Ya Liberum arbitrium Yang biasa kita sebut dengan free will atau kehendak bebas Sampai saat ini masih menjadi perdebatan teologis filosofis Pernyataan konseptual liberum arbitrium tersebut Acap kali Diperhadapkan Pak Dengan paham predestinasi Itu pengamatan saya Jadi kehendak bebas manusia Itu Diversuskan dengan otoritas mutlak Tuhan Seperti itu Baik konsep kehendak bebas manusia maupun otoritas kehendak Tuhan Yang biasa kita sebut juga dengan Takdir Tuhan Seperti itu Itu ada dalam dogma semua agama saya rasa Dan Dengan demikian Sangat relevan Jika saat ini ada teman-teman dari berbagai agama mungkin ya Yang juga turut serta dalam dinamika pemikiran mengenai Kehendak bebas dan juga takdir Tuhan Yang akan kita bahas saat ini Nah karena bagaimanapun Paham ini menjadi sangat fundament Untuk membangun pemahaman-pemahaman lainnya Seperti konsep soteriologi atau keselamatan Nah jadi Sangat penting saya rasa memang Lalu mengenai fundament itu Hal-hal yang bersifat mendasar Menjadi sangat krusial ketika Tidak dikokohkan Seperti itu Kadang kita bimbang apakah benar-benar manusia itu bebas Seputuhnya Ataukah jangan-jangan manusia Tidak bebas Atau dalam arti kita berada di bawah otoritas Tuhan Secara penuh Seperti itu Sehingga apakah manusia juga Bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya Di dunia ini Ataukah Tuhan sebagai kausal prima Yang telah menetapkan segala sesuatunya itu Yang harus bertanggung jawab Jadi mari kita masuk ke dalam Kebingungan yang Cukup kompleks ini Bersama-sama Begitu Jadi bagaimana ini Pak Leo Pendapat Bapak Leo mengenai Dua konsep yang cukup Heboh ini dalam Dinamika teologi atau filsafat Ya terima kasih sekali Sekali Mas Bastian Terima kasih teman-teman Di Teologi Dewi Yang mengorganisir acara ini Juga teman-teman yang sudah hadir Di dalam ruang diskusi ini Maupun mereka yang Oleh takdir Mengisi polling Ya jadi yang tidak mengisi polling Itu memang takdirnya beda Nah karena saya itu Lebih peneliti Daripada teolog Ya teman-teman Mohon maaf Kalau ada harapan untuk mencari Mengikuti acara ini Untuk mencari jawab Atas pertanyaan Eksistensial hidup Mau mengetahui Apa rahasia Dari Konspirasi semesta Ya mungkin Ya mungkin Saya gak begitu bisa Kasih jawaban Jadi yang akan saya lakukan adalah Mendiskusikannya Memproblematisir Ya sekaligus Ya kasih pandangan-pandangan sedikit Nah Saya akan memulainya itu Dengan polling yang sudah diberikan Poling yang sudah diberikan Saya membuat Berapa ini Karena saya Biasa penelitian Jadi Senangnya dengan Ini polling Atau survei Seperti itu ya Supaya Saya tidak mengada-ada Yang dibicarakan itu Berdasarkan persepsi Yang memang sudah Berkembang selama ini Di Apa ya Di antara teman-teman Maupun di Apa ya Di masyarakat Begitu ya Ada Tujuh pertanyaan Tujuh pertanyaan Yang pertama Soal Oh ya sebelumnya Oh ya sebelumnya Ya baik Ini mas Bastian Terima kasih Sudah diperlihatkan Sudah diperlihatkan Jadi Ada 70 Respon Ada 70 Respon 52,9 Mungkin 53% Itu ada jumlahnya Berarti 37 orang 37 orang Selebihnya 45,7 Itulah kelaki 32 orang Dan satu orang Tidak bersedia Menyebutkan Gendernya Nah Yang menarik adalah Teman-teman sekalian Usia yang mengisi polling Itu 21 tahun Paling banyak Itu 20 Itu 21 tahun Ya 20 dan 21 Itu paling banyak 20 dan 21 Itu paling banyak Jadi Meskipun tentu saja Belum bisa dibuat Kesimpulan final Tapi ya ini Kayaknya sudah Ada gambaran sedikit Bahwa Orang-orang yang mencari Jawaban Soal Nasib Soal asmara Khususnya Saya enggak tahu Saya enggak tahu Asmara Bukan Tapi itu Ternyata adalah Anak-anak mahasiswa Ternyata adalah Anak-anak mahasiswa Antara 20 sampai 21 Antara 20 sampai 21 Kebetulan yang Beragama Kristen Yang paling Menonjol Tetapi kita punya Yang tanpa Apiliasi Maupun yang muslim Tanpa apiliasi Ya itu Juga ada Jadi Ya adalah Jadi meskipun Ya adalah Sebagian besar ini Kristen Saya kurang tahu Kalau yang hadir di ruangan ini Apakah juga Cukup majemuk Atau Sebagian besar Kristen Nah Baik kita mulai saja Dengan pertanyaan ini Dua pertanyaan awal Untuk memulai diskusi kita Yaitu Mana pernyataan yang paling cocok Ada lima pernyataan Yang pertama Masa depanku Ditentukan Saya tinggal menjalaninya Saya tinggal menjalaninya Yang kedua Masa depanku Nego Antara Tuhan Dan diriku Antara Tuhan Dan diriku Yang ketiga Masa depanku Gelap Yang ketiga Masa depanku Gelap Yang keempat Aku menjalani nasibku Aku menjalani nasibku Yang sepenuhnya di tangan Tuhan Sepenuhnya di tanganku Lalu diantaranya itu Sebenarnya tiga saja Tapi dibuat variasi Nah apa jawabannya Ternyata yang paling besar adalah Masa depanku ditentukan oleh Tuhan Saya tinggal menjalani nya Wah ini sangat Kristen Kalau yang di ruangan ini Sebagai besar Kristen Ini anak Tuhan semua ini Ini anak Tuhan semua ini Nah Tapi Yang tidak kurang menonjolnya adalah Aku menjalani nasibku Jadi aku bertanggung jawab pada nasibku Tapi Tuhan menegukkannya Nah ini menarik Karena ada variasi Saya kira kurang lebih dari sini saja Dari pertanyaan pernyataan yang saya tawarkan Jawabannya itu menunjukkan bahwa Tidak sekontras seperti yang biasanya orang bayangkan Takdir 100% di tangan Tuhan Atau ada kuasa yang di luar Atau ada kuasa Di luar manusia Kontrol manusia Yang mengatur hidup manusia Atau di sisi lain 100% saya berkuasa atas Pilihan hidup saya Jalan hidup saya Tapi ternyata kok ya Tidak segitu-gitunya juga Kalau dari 70 Responden ini Bahwa Media yang Mengatakan Tuhan Ini yang menentukan hidupku Itu sebagian besar Wah ini betul-betul sangat beriman Saya duga ya Saya duga Nggak tahu nih kalau cuma pernyataan doang Tapi toh kita mendapati mereka yang membuat kombinasi Belum juga masa depanku Yang di tanganku sendiri itu ada 15,7% Itu menunjukkan juga jumlah yang besar Ada 11 orang dari 70 Yang responden ya Nah dan juga nego itu sebetulnya sama Dengan yang 27% Antara masa depanku itu nego antara Tuhan dan diriku Maupun aku menjalankan nasibku dan Tuhan menegukkannya Itu kurang lebih sama Jadi artinya lebih besar yang mengatakan bahwa ada dinamika Ada kombinasi keduanya Nah sekarang pertanyaan kedua yang menurut saya lebih menarik Ya kalau tadi kan hanya pernyataan saja Kalau tadi kan hanya pernyataan saja Nah saya membuat pernyataan Pertanyaan begini Saya membuat pernyataan Kisah Ada sebuah kisah Seorang guru Seorang guru Usianya 45 tahun Dikenal baik hati Dikenal baik hati Suatu ketika mendadak Melakukan kekerasan terhadap anak perempuannya Cari Apa ya? Dicari-cari Ternyata ada tumor di kepala guru Itu Dan ketika tumor di disingkirkan Ia kembali baik seperti semula Nah apa komentar dari para resumen Sebagian besar mengatakan Ada hubungan antara moralitas dan faktor biologis Nah ini menarik ya Jadi artinya Sebetulnya Lagi-lagi Kontras itu lebih kepada model Alih-alih sebetulnya Daripada Persepsi orang Persepsi orang Nah yang nomor dua besar adalah Tidak ada kaitannya antara kebaikan dan tumor Itu sebetulnya sama Jawabannya dengan Jawabannya dengan Yang 16,6% Yaitu faktor biologis Tidak menentukan moralitas Menentukan moralitas Nah ini sebetulnya sama Hanya saya buat Dua kalimat yang berbeda Dua kalimat yang berbeda Jadi artinya Kalau digabungkan Itu hampir sama besarnya Dengan mereka yang menganggap Ada hubungan Antara moralitas Antara moralitas Faktor biologis Faktor biologis Ya baik Nah Sementara Terakhir Ada yang Ke 11,4% Atau berapa ini Ke 11,4% Atau berapa ini 8 orang 8 orang Itu menyatakan bahwa Ini cuma cerita rekayasa Mas Bastian masih mendengar saya Teman-teman masih mendengar saya Teman-teman masih mendengar saya Masih Pak Oke Saya agak khawatir Soalnya Ini disini sinyalnya agak kurang Nah Ini kepermulaan kita Nah Ini kepermulaan kita Dari Amatan empirik Amatan empirik Rupanya Khususnya Yang usia tadi ya 20-21 tahun Sebagian besar Menyatakan bahwa Memang ada Dinamika diantara keduanya Baiklah Memang ada semacam takdir Memang ada semacam takdir Tapi kita juga punya ruang Untuk Menyatakan Free will kita Kehendak bebas kita Nah Teman-teman sekalian Nomor 2 ini Sebetulnya kisah nyata Sebetulnya kisah nyata Jadi di tahun 2002 Ada jurnal Presentasi para neurologis Ini para neurologis Yang ada salah satu neurologis Yang membuat laporan Yang membuat laporan Yang membuat laporan Bahwa Dia punya pasien Seorang guru Seorang guru Usianya 40 tahun Ini 45 tahun Saya buat Saya buat Saya buat Dia orang yang sangat baik Tiba-tiba punya kecenderungan Pedofil Pedofil Nah Serem banget ya Pedofil Guru pedofil Serem banget Guru pedofil Serem banget Nah Dan dia sampai Dan juga dia melakukan Kekerasan seksual Terhadap Cucu Ponakan cucunya Ponakan cucunya Jadi bukan anak perempuan Ini saya Oba-uba sedikit ceritanya Sampai terjadi Kasus ya Dan Sehingga dia ditangkap Lalu dikriminalkan Nah selama proses kriminal Dia mengeluh sakit kepala Luar biasa Lalu diperiksakan Lalu diperiksakan Dan ternyata ada tumor Di bagian depan Saya gak tau nama Latinnya apa Begitu tumor itu Dihelangkan Dia kembali normal Nah Lalu menimbulkan Ternyata Apa ya Persoalan Filosofis Teologis Kalau begitu Kebaikan itu Bersifat sangat Teologis Wah Ini kan berarti Kita hidup dalam Pakdir nih Ada faktor-faktor Yang kita tidak bisa Kendalikan Yang dibanggakan oleh Tiusuf Teolog Bahwa kita adalah Makhluk otonom Itu ternyata Di Apa ya Dikalahkan oleh Kenyataan biologis Ini Ya tapi begini Teman-teman sekalian Bahwa ternyata itu Menunjukkan kompleksitas Persoalannya Apa yang disebut dengan Free will Takdir itu Dinamikanya sangat luas Dan biasanya Masuk dalam Bingkai diskusi Yang disebut dengan Fatalisme Fatalisme Karma Dan istilah kerennya itu Adalah Determinisme Adalah Determinisme Nah Tapi Jangan Campur adukan Determinisme Dengan Takdir Takdir Karena Determinisme Bukan berarti Bahwa 100% Hidup kita Dikontrol Tapi bahwa Ada faktor Yang mendahului Yang kita Tidak bisa Kendalikan Manusia Tidak punya Kontrol Atas faktor Yang mendahului Dan kemungkinan Kemungkinan Kedepan Nah disitulah Baru kita Membuat Semacam Diskusi Yang Komunikasi Saya Baik Nah Jadi itu Yang menjadi Diskusi Kita Seperti Tadi Dimulai Oleh Mas Bastian Ada Perdebatan Antara Yang Sangat Menjunjung Tinggi Kebebasan Kehandak Bebas Dan Ada Juga Yang mengatakan Tidak Hidup Kita Takdir Deterministik 100% Nah Tapi Kemudian Para filsuf Dan saya kira Bukan hanya filsuf Ya Khususnya Mereka Yang memang Menggumuli Hidup ini Dengan serius Melihat Bahwa Ternyata Ada Dinamika Nah Di kalangan Filsuf Itu Ada Yang Mengatakan Bahwa Mereka Yang menganggap Diri Bahwa Kehendak Bebas Itu Memang Sebuah Kenyataan Dari Kemanusiaan Itu Menyatakan Bahwa Itu ada yang namanya Principle Alternate Possibilities Atau Prinsip-prinsip Dari Kemungkinan-kemungkinan Alternatif Contohnya Begini Contohnya Begini Contohnya Ini contoh ya Mas Contoh banget Ada seorang Tokoh namanya Mika Seorang cowok Ganteng Namanya Mika Lalu dia Ngomong sama Seorang cewek Sebut saja Sebut saja Namanya Yusti Sebut saja Ini Sudonim Lalu si Mika ini Bilang Oh Yusti Engkau Sudah dipilihkan Tuhan Bahkan Sebelum Aku Lahir Nah itu Deterministik Tapi Kalau Principle Of Alternate Possibilities Oh Yusti Engkau Sudah ditetapkan Tuhan Sejak Sebelum Aku Lahir Untuk Menjadi Untuk Bersama-sama Dengan Aku Tapi Boong Nah Itu Namanya Kemungkinan Alternatif Kira-kira Begitu Tapi Itu Sudah Di Oleh Banyak Filsuf Itu Tidak Mungkin Bahwa Yang Disebut Kebebasan Kehendak Atau Kehendak Bebas Sebetulnya Lebih Kepada Subjektifitas Dari Pada Kenyataan Pada Akhirnya Kita Sebagian Besar Hidup Kita Keministik Tetapi Ada Ruang Dimana Kita Bisa Mengolah Disinilah Ada Macem-macem Kualifikasi Ada Kausalitas Ada Kausalitas Yang Kita Tidak Bisa Kontrol Misalnya Soal Peristiwa Alam Kalau Kita Jatuh Ya Pasti Jatuhnya Kebawah Karena Ada Gravitasi Kalau Terbakar Habis Kalau terbang Jatuh Kalau Tidak Pake Tidak 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 Pernah Makan Tidak Makan Kita Kan Natik Lapar Tentu Saja Ada Orang Yang Cheating Terhadap Kenyataan Alamnya Itu Tetapi Toh Ada Ruang Dimana Kita Punya Semacam Kebebasan Jadi Ada Filsus Yang Mengatakan Pertanyaannya Itu Bukan Apakah Kita Ditakdirkan Deterministik Deterministik Atau Kita Punya Kendak Bebas Pernyataannya Lebih Kepada Seberapa Besar Kita Punya Kendali Seberapa Besar Kita Opsi Dan Mengambil Pilihan Opsi Itu Sebab Disitulah Kita Bisa Mengembangkan Diri Sampai Kepada Moral Responsibility Atau Contoh Sayangnya Ditinggal Lagi Sayang-sayang Ya Ghosting Itu Yang Lagi Seru Sekalipun Itu Anak Presiden Anak Presiden Dia Nggak Bisa Bilang Itu Takdir Nggak Deterministik Nggak Bisa Karena Karena Ada tanggung jawab Moral Akan Ada Hantu Yang Pertanyakan Pilihan Pilihannya Dia Nah Kira-kira Seperti Itu Mas Bastian Untuk Sekedar Pembukaan Nanti Kita Akan Lanjutkan Dengan Masih Ada Empat Pertanyaan Untuk Memulai Diskusi Lebih Lanjut Mungkin Mas Bastian Punya Komentar Dulu Sementara Oke Pak Terima Kasih Untuk Pemaparan Maparannya Sebagai Pemantik Awal Supaya Teman-teman Semangat Untuk Kaji Apa sih Determinism Seperti itu Lalu ada juga Oh iya Pak Ini Saya Membaca Ada juga Determinism Di Perhadapkan Pada Fatalism Seperti itu Apakah Memang Benar demikian Adanya Seperti itu Atau Bagaimana Ya Soal Benar Atau Tidaknya Memang Persepsi Dan Nanti Di bagian Terakhir Akan Saya Katakan Bahwa Determinism Nah itu Tidak lepas Dari Ruang Sosial Dimana Kita Berada Tidak Terlepas Dari Kuasa Institusi Nah disinilah Peran Agama Menjadi Sangat Besar Untuk Menyatakan Bahwa Kamu Khususnya Predestinasi Di kalangan Gereja-gereja Calvinis Begitu Itu Tidak Lepas Dari Peran Institusi Karena Pada Peristiwa Yang sama Oleh Keyakinan Yang Berbeda Itu Tidak Dipahami Sebagai Predestinasi Sebagai Predestinasi Jadi Dipahami Sebagai Determinisme Jadi Betul Fatalisme Fatalisme Sendiri Adalah Memang Sendiri Manusia Tidak Punya Kontrol Terhadap Proses Hidup Dan Sejarah Nah itu Memang Menjadi Apa Menjadi Diskusi Sejak Mandaulu Kala Jadi Misalnya Misalnya Mitologi Yunani Ada Cerita Tentang Tiga Orang Perempuan Kenapa Perempuan Yang menentukan Nasib Manusia Mungkin Memang Laki-laki Di bawah Kontrol Nasibnya Di kontrol Oleh Perempuan Ini Udah Mulai Seksis Jadi Ada Tiga Orang Perempuan Yang Disebut Dengan Moirai Atau Fates Kalau Dalam Bahasa Latin Yang Masuk Ke Dalam Bahasa Inggris Menjadi Nasib Nah itu Tiga Orang Putri Ini Adalah Putri Yang Setengah Dewi Bukan Makhluk Biasa Mereka Yang Menentukan Nasib Manusia Karena Ada Yang Namanya Kloto Itu Dia Yang Mengulur Benang Mereka Ini Kayaknya Mereka 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 Satu Tukang Mengulur Benang Yang Satu Mengukur Panjang Dari Benang Tersebut Lalu Yang Satunya Menggunting Apa Yang Diulur Yang Diulur Adalah Benang Kehidupan Jadi Misalnya Benang Mas Bastian Ditarik Lalu Satunya Lagi Namanya Lakesis Dia Akan Mengukur Mas Bastian Umurnya Hanya 83 Tahun Dari 83 Tahun Itu 60 Tahun Menjomblo Lalu Terakhir Atropos Dia Yang Menggunting Pas Di Usia 83 Dia Gunting Pada Saat Itulah Mas Bastian Berakhir Hidupnya Itu Salah Satu Refleksi Dari Bahwa Manusia Bahwa Manusia Kesadaran Di Alam Bawah Sadarnya Bukan Kesadaran Tapi Alam Bawah Sadarnya Bahwa Ada Yang Mengatur Mengontrol Nasib Sifat Tes Ini Bahkan Mengatur Dan Menentukan Nasib Dari Para Dewa Jadi Kalau Dewa Zeus Dewa Zeus Pun Di Bawah Kuasa Dari Tiga Orang Perempuan Yang Luar Biasa Ini Nah Jadi Kira-kira Itu Gambaran Bahwa Memang Ada Orang Manusia Itu Secara Alamiah Mempertanyakan Hidup Saya Ini Siapa Yang Ngatur Apakah Saya Punya Keindak Bebas Atau Tidak Nah Fatalisme Adalah Bentuk Yang Paling Ekstrim Dari Proses Atau Karma Dan Banyak Sekali Variasi Ya Kira-kira Seperti Itu Mas Bastian Nah Sedangkan Predestinasi Ini Harus Diserahkan Kepada Para Teolog Saya Harus Merabah-rabah Sejauh Yang Saya Pahami Predestinasi Tidak 100% Sama Dengan Apa Fatalisme Tetapi Itu Sebetulnya Bisa Dikatakan Kombinasi Anta Determinisme Dan Preview Dan Saya Punya Proposal Di Akhir Nanti Tentang Bagaimana Bukan Bagaimana Tetapi Melampaui Melampaui Dikotomi Dikotomi Kendak Bebas Dan Takdir Yaitu Dengan Membuat Tanyaan Tentang Tujuan Dari Atau Panggilan Predestinasi Tidak Lepas Dari Panggilan Sehingga Dia Tidak Bisa Diklasifikasi Sebagai Kendak Bebas 100% Atau Takdir Tuhan Yang Maha Kuasa Tidak Sama Dengan Menetapkan Menetapkan Kira Predestinasi Begitu Pemahaman Tapi Tentu Saja Itu Bisa Didiskusikan Karena Ada Sepanjang Sejarah Kristen Itu Ada Perdebatan Ada Arminius Ada Pelagius Saya Tidak Terlalu Terlalu Paham Termasuk Alvinius Yang Sampai Saat Ini Di Pegang Atau Digunakan Ajarannya Oleh Beberapa Gereja Terutama Di Indonesia Seperti Itu Pak Mengenai Predestinasi Oke Hal Yang Menarik Juga Mengenai Ini Pak Karena Kita Berbicara Soal Kehendak Bebas Seperti Itu Otomatis Kan Kita Juga Bisa Dikatakan Kita Bisa Menentukan Nasib Kita Sendiri Tapi Sekaligus Juga Bisa Menentukan Nasib Orang Lain Apakah Demikian Seperti Itu Seperti Yang Bapak Tanyakan Di Poling Seperti Itu Jangan Kita Bisa Menentukan Masih Banyak Orang Seperti Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kita Mau Seperti Itu Tapi Hal Itu Sebenarnya Berimbas Pada Diri Kita Jadi Bagaimana Itu Pak Kalau Kita Langsung Ke Pertanyaan Nomor Tiga Dan Empat Mungkin Bisa Ditampilkan Jadi Ini Sebetulnya Kalau Teman Teman Searching Di Youtube Ada Diskusi Dari Profesor Filsafat Di Harvard Kalau Nggak Salah Judulnya Moral Side Of Murder Moral Side Jadi Sisi Moral Litas Dari Pembunuhan Apa Iya Apa Iya Memangnya Pembunuhan Itu Bermoral Ini ada Pertanyaan Hipotesis Yaitu Begini Anda Tepatkan Diri Anda Pada Sebuah Situasi Begini Bahwa Anda Berada Di Tepi Rel Dan Punya Kendali Untuk Menggeser Arah Rel Kereta Sebuah Kereta Melaju Dengan Kencang Tanpa Masinis Dan Tidak Bisa Dihentikan Ini Ada Filmnya Saya Lupa Judul Filmnya Kalau Enggak Yang Main Denzel Washington Kalau Enggak Salah Itu Kisah Nyata Juga Tentang Kereta Yang Tanpa Sengaja Berjalan Sendiri Dan Tidak Bisa Dihentikan Karena Semakin Lama Semakin Cepat Sehingga Sangat Membahayakan Jalur Di Sekitarnya Jadi Itu Berarti Bukannya Tidak Mungkin Terjadi Nah Lalu Lanjutkan Sebelah Kanan Yang Lurus Itu Ada Lima Orang Pekerja Kalau Lihat Di gambarnya Itu Lima Orang Pekerja Itu Hanya Sandra Lalu Ditaruh Di Di Rel Kereta Jadi Kalau Kereta Ini Melaju Lurus Ke Kanan Atau Lurus Saja Lima Orang Akan Mati Sedangkan Dilaju Rel Sebelah Kiri Ada Satu Orang Pekerja Yang Sama Sandra Lalu Di Ikat Di Rel Kereta Api Nah Sekarang Kalau Anda Berada Dalam Posisi Itu Anda Akan Keser Tuasnya Kemana Kekiri Atau Kekanan Nah Itu Gambarnya Terima kasih Mas Bastian Mau Lurus Atau Kekiri Kalau Lurus Lima Orang Mati Kalau Kekiri Cuma Satu Orang Yang Mati Nah Hampir Seperti Yang Diduga Orang Diduga Oleh Profesor Dari Harvard Saya Lupa Namanya Itu 80% Dari Responden Memilih Kekiri Kekiri Yaitu Membunuh Satu Orang Itu Membunuh Satu Orang Sedangkan Yang kekanan Hanya 20% 14 Orang Saja Ya Kita Tidak Punya Waktu Untuk Mempertanyakan Karena Sebetulnya Tidak Persis Bicara Tentang Takdir Dan Free Will Tetapi Lebih Kepadat Moral Responsibility Ya Nah Itu Tadi Yang Itu Tadi Dimamika Yang Sudah Saya Sebutkan Bahwa Sebetulnya Tidak Ada Kondisi Yang Orang 100% Yang Disebut Istilah Kerennya Itu Libertarian Free Will Itu Nggak Ada Yang Ada Adalah Yang Soft Determinism Juga Bukan Hard Determinism Itu Ya Raja-Raja Kearah Fatalisme Tapi Lebih Kepada Yang Soft Determinism Bahwa Kita Sebetulnya Tetap Dikendalikan Oleh Situasi Kita Seringkali Di Hadapkan Dengan Pilihan Pilihan Sulit Nah Seperti Yang Contoh Yang Tadi Ini Kan Hanya Ilustrasi Tapi Sebetulnya Tiap Hari Kita Menghadapi Begitu Tiap Hari Kita Harus Mengambil Keputusan Keputusan Besar Kecil Bahkan Yang Menyangkut Moral Mau Menolong Orang Apa Nggak Di Era Pandemi Ini Saya Mau Nolongin Dia Tapi Dia Musuh Saya Dia Sudah Dia Mantan Saya Dia Orang Yang Sudah Menyati Hati Saya Nah Kayak Kayak Gitu Nah Itu Soft Determinism Melampaui Persoalan Bahwa Ada free will Atau Ada takdir Pada akhirnya Persoalannya adalah Sejauh mana Sejauh free will Sama dengan Sejauh mana Anda mengambil Keputusan Sebagai mana Anda Bermoral Agar Mengambil Keputusan Jadi Dari soal Nomor Tiga Ini Saya Paling Paling Baik Bagaimana Saya Tugasnya Para Filsuf Dan Teolog Yang Menjawab Tapi Bahwa Anda Dipaksa Oleh Situasi Ini Secara Determinist Untuk Mengambil Pilihan Jadi Nomor Empat Kisahnya Sama Tapi Anda Di Atas Jembatan Bisa Tolong Ditunjukin Gambarnya Jadi Sama Keretanya Melaju Cepat Di Sebelah Anda Orang Yang Sangat Besar Yang Kalau Orang Itu Didorong Dia Bisa Menghentikan Paling Tidak Membuat Keretanya Menggelimpang Keluar Dari Jalur Sehingga Tidak Membunuh Lima Orang Ini Nah Ini Juga Sama Saya Tidak Masuk Kepada Persoalan How Moral You Murdering This Person Karena Apapun Apapun Pilihan Anda Anda Membunuh Orang Yang Saya Lihat Adalah Orang Ini Kebalikan Dari Yang Tadi Oh Sebetulnya Tidak Kebalikan Ini Menarik Karena Di Harvard Terjadi Kebalikan Ketika Orang Disuruh Pilihannya Langsung Saat Itu Juga Di Depan Mata Ada Orang Di Sebelah Anda Itu Jauh Lebih Menggumuli Persoalan Mual Dari Jarak Jauh Memegang Tuas Belok Kiri Atau Belok Tetapi Menariknya Di Surve Ini Itulah Menariknya Kalau kita Menarik Penelitian Empirik Ternyata Sama Dengan Yang Di Atas Sebagian Besar Mendorong Jatuh Orang Ini Sehingga Menyelamatkan Lima Orang Jadi Kurang Lebih Hanya Memang Presentasenya Lebih Sedikit Tapi Tetap Besar Karena 62% Jadi Artinya Kurang Lebih Masih Sama Bahwa Ini Sama Sama Jahat Para Responden Ini Jahat Semuanya Bukan Anak Tuhan Jadi Persoalan Mendasarnya Bahwa Kita Menghadapi Pertanyaan Yang Seperti Itu Yang Deterministik Yang Deterministik Kita Gak Bisa Bilang Oh Saya Bebas Santai Bisa Kita Ditarik Suruh Milik Termasuk Being A Bystander Yaitu Memilih Untuk Tidak Melibatkan Diri Dalam Diri Jadi Kira Kira Seperti Itu Persoalannya Bukan Lagi Determinisme Tetapi Lebih Kepada How Sof Determinism Is it Jadi Seberapa Deterministik Itu Menentukan Moralitas Nah Ini Nanti Kita Akan Bahas Lagi Kalau Di Iman Christian Gimana Itu Saya Kira Menjadi Isu Yang Menarik Termasuk Di Kekristenan Dalam Dunia Teologi Secara Khusus Memang Hal Ini Menjadi Persoalan Yang Cukup Runyam Seperti Itu Jadi Beberapa Orang Menggunakan Ayat-ayat Seperti Itu Sebagai Legitimasi Bahwa Ya Manusia Itu Free will Seperti Itu Tapi Dalam Sisi Yang Lain Ada Juga Mas Yang Mengatakan Oh Tidak Tuhan Mempunyai Otoritas Dan Supremasi Secara Utuh Atas Dunia Ini Termasuk Manusia Nah Lalu Ada Tarik Ulur Di Bagaimana Itu Ya Memang Memang Ini Sekirah Tidak Punya Jawaban Yang Final Kita Di Alkitab Sajjad Punya Apa Yeremia 18 Yang Saya Paling Suka Saya Suka Mulak Balik Di PA Jemaat Di Itu Selalu Menyatakan Menyatakan Tentang Apa Perumpamaan Apa Tukang Periuk Tukang Periuk Yeremia Dibawa Tuhan Tukang Periuk Sudah Memperhatikan Bagaimana Tukang Periuk Berkerja Lalu Tuhan Bersabda Bahwa Bukankah Israel Yehuda Yehuda Itu Adalah Seperti Berjana Yang Dibuat oleh Tukang Periuk Kalau ternyata Jelek Tanah Lihatnya Jelek Dia Dihancurkan Lagi Lalu Dibuat Lagi Nah Itu Memberi Ruang Yang Besar Sekali Tanah Lihat Ternyata Punya Free Will Dan Ayat Itu Sangat Menarik Karena Ada Sebuah Penafir Yang Saya Sangat Terkesan Itu Memunjukkan Bahwa Tuhan Sendiripun Ternyata Tidak Seberkuasanya Kalau Kita Membuat Klaim 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 Doktrinal Klaim Doktrinal Alkitab Tidak Bilang Begitu Bahwa Ternyata Yang Tuhan Sudah Tetapkan Itu Hasilnya Belum Dendu Baik Dan Sitana Lihat Punya Ruang Untuk Memutuskan Jalannya Sendiri Itu Di satu Sisi Begitu Makanya Tuhan Bisa Menyesal Juga Tuhan Bisa Menyesal Dan Itu Mengganggu Sekali Bagi Banyak Teolog Karena Terlalu Manusiawi Antropomorfismenya Kebablasen Tapi Di sisi lain Kita punya Pengkotbah Nihil Novi Subsole Tidak ada Hal yang Baru Di dunia Semua Sudah Ditetapkan Cuma Berulang Siklis Hidup 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 Ini Siklis Kitab Yunus Anda Berusaha Lari Dari Apa Jangkauan Tuhan Enggak Bisa Kan Itu Cerita yang Sangat Menarik Kan Yunus Yunus Diutus Untuk Mempertobatkan Negara Api Negara Api Tapi Dia Bilang Tapi Dia Bila Mau Ah Enggak Suka Gelai Enggak Suka Gelai Nah Dia Karena Dia Adalah Apa Namanya Apatar Pengendali Udara Dia Terbang Pake Awan Kinton Tapi Tuhan Sentil Awan Kinton Jatuh Ke Laut Selamatkan Oleh Kapal Selam Lalu Tiga Hari Di Dalam Kapal Selam Dihantarkan Mendarat Di Pantainya Niniwe Lalu Dia Naik APB Lalu Dia Menemui Hokage Dari Niniwe Jadi Kayaknya Deterministik Sekali Tapi Sekali Lagi Kalaupun Deterministik Itu Soft Determinism Determinism Yang Sungguh-sungguh Ada Moral Responsibility Betul Itu Diarahkan Tetapi Ada Panggilan Yang Lebih Lebih Jauh Daripada Sekedar Bahwa Tuhan Mengontrol Hidupmu Ada Tujuan-tujuan Yang Lain Menariknya Begini Soal Nabi Kisah Di Kitab Yunus Ada Empat Kata Ra Dalam Bahasa Hebran Itu Ra Itu Ra Yang Artinya Diterjemahkan Dosa Malapetaka Kejahatan Empat Itu Satu Tentang Malap Kejahatannya Niniwe Yang Kedua Tentang Dosanya Yunus Yunus Yang Ketiga Yang Ketiga Dan Keempat Dan Kejahatannya Tuhan Kejahatannya Tuhan Wah Ini Aliran Susat Apalagi Tapi Dari Teks Ibraninya Begitu Bahwa Yang Mendatang Malapetaka Tuhan Deterministik Sekali Tapi Yang Menarik Tapi Yang Menarik Seakan Tuhan Membutuhkan Memancing Yunus Supaya Mencegah Kejahatan Yang Tuhan Akan Lakukan Sekali lagi Bahasa Ibraninya Sama Ya Antara Dosa Malapetaka Dan Kejahatan Sama Jadi Aktor Niniwe Yunus Yunus Dan Tuhan Ketiga-tiganya Melakukan Kejahatan Yang Sama Nah Disitulah Saya Kira Soft Determinism Soft Determinism Sendiri Diperdebatkan Orang Masih Ada Yang Mempermasalahkan Itu Tetapi Menurut Saya Itu Jauh Lebih Memampu Merangkul Paradox Antara Free Determinism Kita Masih Punya Kitab-kitab Lain Bicara Tentang Determinism Misalnya Ayub Ayub Juga Mempertanyakan Ayub Juga Adalah Kitab Yang Sangat Menarik Karena Dia Mempertanyakan Determinism Dari Allah Apa Takdir Aku Kurang Apa Tapi Pada Akhirnya Berbicara Tampaknya Kita Kita Harus Menggumulin Tidak Menghasilkan Semacam Doktrin Tentang Kitab Ayub Tapi Tampaknya Ada Wawasan Tentang Kedaulatan Allah Di situ Allah Yang Mengendalikan Sejarah Kira-kira Seperti Itu Oke Ya Karena Waktu Sangat Terbatas Seperti Itu Jadi Kita Masuk Saja Ya Pak Ke Q&A Seperti Itu Pak Oke Atau Mungkin Satu Lagi Tentang Pertanyaan Nomor 5 Oh Ya Gitu Ya Pak Gitu Ya 5 65 Itu Tentangan Seorang Penjahat Harus Bertanggung Jawab Atas Kejahatannya 62% 67% Mengatakan Ya Mengatakan Lalu Agak Sedikit Tidak Itu 23% 23% Jadi Sangat Keras Dan Ini Menarik Sekali Karena Sangat Sangat Berkaitan Dengan Penelitian Yang baru saja Saya baca Kira-kira Seminggu Atau Dua Minggu Yang Lalu Bahwa Orang Yang Mempercayai Kehendak Bebas Sangat Cenderung Untuk Memegang Keyakinan Retributifisme Yaitu Kriminal Harus Dihukum Atas Perbuatannya Tanpa Kecuali Nah Disini Yang Saya kira Menarik Bahwa Tadinya Ini Anak-anak Tuhan Ternyata Pada Titik Ini Mereka Kejam Sekali Tidak Ada Kasih Sedikitpun Oke Silahkan QN Saya Mungkin Sudah Kepanjangan Jadi Teman-teman Silahkan Bagi Peserta Yang Masih Bertahan Sampai Saat Ini Bisa Mengajukan Pertanyaan Melalui Kolom Komentar Yang Sudah Disediakan Sudah Saya Buka Sekarang Ini Namun Sebelum Itu Pak Ini Ada Pertanyaan Yang Sudah Masuk Dari Salah Satu Pendengar Kita Jadi Seperti Ini Kehendak Bebas Selalu Menarik Untuk Dibahas Banyak Filsus Dan Juga Para Teolog Yang Membahas Soal Ini Tetapi Saya Tidak Pernah Memaknai Kehendak Bebas Ini Nyatanya Kita Hidup Selalu Dengan Keterikatan Dan Ketertarikan Seperti Itu Dan Arthur Arthur Superpower Berkata Kita dapat melakukan Apa Kita bisa melakukan Apa yang kita Kendaki Namun Kita tidak dapat Menghendaki Kendak itu Sendiri Dan Lagi Ada sebuah Anime Yang lagi Hangat-hangatnya Dari Para Pencinta anime Itu Mengenai Film Anime Attack on the titan Seperti itu Attack on titan Saya tidak mengikuti Anime tersebut Karena Bukan ibu Jadi Attack On the titan Itu Karya Hajime Disitu Menyatakan Bahwa Apa yang Si Si penanya Tanyakan Yalah Mengenai Kehendak Bebas Dan kemampuan Untuk Mewujudkannya Justru Paradoks Antara Menahan Mengambil Porsi Kebebasan Orang lain Atau Sebaliknya Seperti itu Dan Jika Apa Jadi Apa maksud Bebas Sedangkan Itu saja Sudah tidak Bebas Akhirnya Kebebasan Tidak Pernah Ada Yang Ada Hanya Sebab Akibat Masa Lalu Mempengaruhi Masa Depan Jadi Kausal Prima Seperti itu Pak Ya Sudah disebut Tadi ya Bahwa Sebetulnya Lebih Banyak Soft Determinism Determinism Ringan Kita Sebetulnya Memang betul Tidak Pernah Bebas Itu Seperti katanya Nadine Amizah Amizah Tau gak Nadine Amizah Lagunya Rumpang Penyanyi Waduh Penyanyi Waduh Itu Kayaknya Tahun Berapa Itu Tahun Baru Anak Muda 20 tahun Wah Saya Penggemar Berat Jadi lagunya Rumpang Itu kan Sudah Secara Satu Seatnya Sudah Kupinta Bagaimana Lagunya Saya Coba Saya Coba Saya Coba Sudah Sudah Kuucap Semua Pinta Sebelum Kumu Menjamkan Mata Tapi Selalu Saja Kamu Tetap Harus Pergi Itu Determinism Itu Determinism Oke Ya Itu Falsafanya Ini Apalagi Take on Titan Apalagi Take on Titan Itu kan cerita Tentang manusia Yang harus hidup Dalam koloni Karena ada Titans Yang Mengancam Hidup mereka Ya Sudah Jelas Itu Deterministik Sekali Ya Tapi Begini Ada Saya Kira Tetap Ada Ruang Besar Sekali Untuk Bicara Tentang Free Will Yaitu Bahwa Itu Subjektif Dan Subjektifitas Tidak Boleh Dihilangkan Hanya Karena Ada Kondisi Yang Tadi Batasan Kausalitas Dan Sebagainya Karena Kalau Begitu Terjadi Sudah Kita Tidak Kemajuan Tidak Punya Panggilan Tidak Punya Moral Responsibility Dan Terusnya Seperti Tadi Sekalipun Deterministik Situasinya Bahwa Saya Harus Menjatuhkan Orang Atau Memegang Tuas Ke kiri Atau Ke kanan Supaya Sesedikit Mungkin Orang Mati Mungkin Orang Mati Toh Kita Harus Mengambil Semacam Free Will Untuk Mengambil Keputusan Nah Jadi Memang Begitu Saya Kira Jadi Saya Sepakat Tidak Ada Tidak Ada Yang 100% Bebas Bebas Bagus Juga Bukan Saja Di Attack on Titan Tapi Coba Nonton Dua Film Yang Paling Baru Yang Satu Tenet Dari Christopher Nolan Satu Lagi Miniseri Dari Netflix Bagaimana Itu Gimana Anime Juga Bukan Film Bioskop Tenet Dari Christopher Nolan Satu Lagi Miniseri Dev Dev Saya Sangat Mendorong Untuk Ditonton Karena Itu Dunia Digital Bahkan Kurang Lebih Memperdebatkan Soal Determinisme Dan Free Will Dalam Konteks Kemajuan Teknologi Digital Kurang Lebih Yang Sudah Diproyeksikan Oleh Harari Tentang Masa Depan Dataism Bahwa Masa Depan Itu Tuhannya Adalah Data Nah Itu Juga Akan Menarik Untuk Bahan Pergumulan Kita Saya Kira Begitu Sementara Oke Iya Pak Lalu ini ada Pertanyaan yang lainnya ini Pak Dari teman Yang menyimak Dari Karis Pinas Tika Seperti itu Ya Ya Apakah tepat Jika ini saya artikan Sebagai Saya Yang merasa Punya pilihan Untuk Melanjutkan hidup Atau Bunuh Diri Sehingga Pilihan Saya Bisa Dikenai Diskursus Moralitas Lalu Hal Di atas Bisa Tidak Bisa Berlaku Secara Umum Terutama Pada Penderita Depresi Berat Yang Melakukan Bunuh Diri Karena Tidakan Itu Bukan Dari Pilihan Namun Akibat Dari Penyakitnya Seperti Jantung Yang Berhenti Seperti Itu Ya Lalu Begitu Juga Dengan Kasus Kasus Kriminal Yang Bisa Memiliki Pertimbangan Berbeda Ketika Pelaku Mengidap Penyakit Tertentu Nah Jadi Itu Bagaimana Itu Pak Ya Oke Mungkin Saya Respon Saja Ya Saya Tidak Punya Pretensi Bisa Menjawab Ini Pertanyaannya Segede Gaban Sangat Serius Ini Saya Pengen Lihat Ini Ada Di Duangan Kita Oh Ada Banyak Teolog Biar Teolog Haja Yang Menjawab Dian Dian Fakh Ini Dia Teolog Syema Juga Teolog Ya Ini Ada Ibu Pendeta Welda Dia Lebih Paham Sebetulnya Daripada Saya Jadi Saya Hanya Merespon Yang Terakhir Dulu Soal Kriminal Nah Itu Tadi Ada Penelitian Mengatakan Orang Yang Pertaya Pada Free Punya Kecenderungan Apa Ya Mendorong Untuk Hukuman Kepada Kriminal Seberat Mungkin Ya Itu Karena Asumsi Free Will Ya Itu Dan Itu Ditegaskan Oleh Puling Kita Bahwa Sebagian Besar Dari 70 Responden Itu Setuju Kriminal Itu Berarti Mereka Menurut Penelitian Ini Bisa Jadi 70 Orang Ini Punya Kecenderungan Menjunjung Menjunjung Kebebasan Kandak Bebas Nah Itu Yang Disebut Dengan Teorinya Retributifism Jadi Ada Retributif Nah Itu Dilawan Oleh Filsafat Yang Lain Yang Disebut Dengan Apa Ya Saya Kok Lupa Yang Intinya Adalah Hukuman Itu Tidak Melulu Retributif Nah Disinilah Tadi Yang Saya Katakan Tentang Soft Determinism Soft Determinism Itu Mendorong Pada Moral Choice Apa Namanya Moral Responsibility Jadi Hukuman Kepada Kriminal Juga Harus Berdimensi Restorasi Nah Disinilah Teologi Berperan Disinilah Etika Dan Saya Kira Alkitab Banyak Sekali Ruang Untuk Itu Dan Yesus Sendiri Sudah Menjadi Selatan Ini Pandangan Saya Sebagai Seorang Kristen Mungkin Dari Teman-teman Yang Non Kristen Saya Yakin Sekali Punya Wawasan Yang Serupa Itu Yang Terakhir Untuk Soal Penyakit Memang Betul-betul Sangat Sulit Dan Mengapa Saya Sejauh Ini Masih Diyakinkan Memang Determinisme Karena Determinisme Itu Bukan Mengatakan Bahwa Ya Anda Sakit Ini Ya Sudah Anda Siap Siap Bukan Tetapi Bahwa Selalu Ada Faktor Pendahulu Dan Ada Titik Dimana Orang Apa Ya Kalau Dalam Bahasa Krisen Mengejawantakan Panggilannya Kira-kira Begitulah Kira-kira Begitulah Ya Dan Nanti Saya Berasih Contoh Bagaimana Salah Satu Wawasan Teologis Yang Merangkul Keduanya Merangkul Keduanya Ya Tapi Untuk Melanjutkan Sedikit Jadi Memang Disitu Kita Harus Tadar Bahwa Determinisme Tidak sama Dengan Takdir Determinisme Itu Menunjukkan Bahwa Kita Memang Beredar Dalam Sebuah Lorong Yang Kita Tidak Punya Kontrol Tidak Selalu Punya Kontrol Jadi Tentang Orang Depresi Juga Sama Bahwa Dia Membutuhkan Sebuah Sistem Lingkungan Yang Membantu Dia Nah Disitu Tidak Mungkin Lagi Kita Bicara Tentang Takdir Meskipun Ada Orang Orang Tertentu Yang Berkeyakinan Tertentu Yaitu Sudah Setakdirmu Derita Elo Derita Elo Gak Bisa Apa-apa Lagi Tapi Tidak Sof Determinisme Memberi Ruang Pada Ruang Responsibility Oke Pak Ini Kebetulan Ada Beberapa Pertanyaan Lagi Seperti itu Tapi Saya rasa Waktunya Sangat terbatas Teman-teman Sekalian Jadi Kita Tidak Bisa Menjawab Satu Persatu Pertanyaan Dari Teman-teman Yang Sudah Mengirimkan Komentar Disini Mungkin Mungkin Bisa Disampaikan Langsung Ke Pak Leo Melalui Direct Messenger Seperti itu Tapi Jangan lupa Di Follow Dulu Yang Jelas Akun Bom Likes Perseratannya Itu Bom Likes Takdir Harus Bom Likes Dan Juga Buat Teman-teman Yang Pertanya Yaitu Maaf Takdir Anda Untuk Tidak Bisa Dijawab Karena Memang Waktu Kita Sangat Terbatas Kita Bisa Melanjutkan Diskusi Kita Baik Dengan Pak Leo Secara Langsung Melalui Instagram Ataupun Nanti Bisa Chat Seperti Itu Atau Mungkin Bisa Dilanjutkan Berdialog Dengan Teman-teman Yang Ikut Mendengarkan Pada Saat Ini Atau Juga Orang-orang Di Luar Sana Seperti Itu Saja Pak Leo Terima Kasih Banyak Untuk Diskusi Yang Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Setia Mengikuti Acara Ngasik Sampai Akhir Ini Terima Kasih Juga Untuk Panitia Yang Sudah Memfasilitasi Semua Ini Begitu Pak Leo Terima Kasih Sampai Jumpa Ngasik Berikutnya Sarang 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 Halo Pak Leo Kita Berjumpa Lagi Maafkan Teman-teman Yang Sudah Sempat Join Terus Tidak Dijawab Sekarang Ternyata Ada Permohonan Khusus Dari Panitia Tidak Apa-apa Kak Untuk Dua Sesi Seperti Itu Katanya Bukan Ini Yang Namanya Principle Of Alternate Possibility Benar Sekarang Iya Jadi Ya Mau bagaimana Lagi Kita Ada Jadi bagaimana Ini Pak Langsung Masuk ke Pertanyaan Berikutnya Seperti Iya Boleh Aja Silahkan Kita Ngobrol Aja Ini Sudah Santai Aja Saya Nggak bisa Jawab Nanti Saya Nggak bisa Jawab Soalnya Ini Ada Beberapa Pertanyaan Juga Mengenai Yang Sangat Biblikal Teologi Seperti Itu Yang Tadi Pak Leo Bisa Katakan Ini Para Teolog Para Pendeta Sepertinya Lebih Tahu Soal Ini Tapi Siapa Tahu Juga Pak Leo Bisa Menjawab Karena Pak Leo Kan Belajar Mengenai Biblika Terutama Yudaika Seperti itu Paling tidak Tahu Mengenai Alkitab Ini Pak Ada 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 Pertanyaan Dari Apre Fals Yang Pertanyaannya Seperti ini Pak Apakah Ketika Yesus Sudah Mengetahui Bahwa Petrus Akan Menghianatinya Sebanyak Tiga Kali Itu Tergolong Determinism Pak Memungkinkan Dijawab Atau Tidak Ya Jadi Saya Kira Saya kira Saya kira Begini Paling tepat Menggambarkannya Maksud dari Injil itu Adalah Proses Beriman itu Berarti Berjalan Bersama Tuhan Dalam Segala Situasinya Ya Bahwa Ada Misteri Ilahi Itu selalu Harus ada Ya Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Oh ya Karena dia Manusia 100% Ya Dia Seperti kita Tetap Ada elemen Dimana Bukan Saja Yesus Sendiri Menunjukkan Itu Tetapi Allah Sendiri Menunjukkan Misterinya Melalui Peristiwanya Yesus Kematian Dan Kebangkitannya Itu Harus Itu Sebuah Paradoks Memang Betul Bahwa Free will Dan Determinisme Itu Bersifat Paradoks Jadi Kalau Untuk Menjawab Yang Petrus Dia Sudah Mengetahui Tiga Kali Itu Bisa Jadi Memang Pengetahuan Ilahi Tapi Tidak Menunjukkan Bahwa Itu Soal Takdir Jadi Sekali Lagi Saya Lebih Ke Arah Determinisme Tetapi Yang Sof Yang Setiap Prosesnya Itu Adalah Proses Yang Memberi Ruang Untuk Orang Bertanggung Jawab Nah Kira-kira Begitu Jadi Waktu Yesus Menunjukkan Kamu Sudah Menyangkaliku Tiga Kali Sebelum Yang Berkok Itu Bukan Niatannya Mau Pamer Lihat Nih Gue Tau Masa Depan Bukan Tapi Adalah Momentum Untuk Mengetahui Kendak Allah Lebih Baik Dan Menjadi Lebih Baik Tadi Seperti Tadi Yang Saya Cerita Tentang Yunus Kan Itu Semuanya Kejahatan Dilakukan Oleh Tiga Pihak Yunus Dan Tuhan Sendiri Kejahatan Yang Dirancangkan Tuhan Kepada Yunus Dipakai Bukan Soal Saya Tahu Nasibnya Yunus Di depan Tapi Pengetahuan Saya Di depan Itu Dipakai Untuk Memaksa Yunus Mengambil Panggilannya Jadi Jadi Bukan Buat Gaya Gaya Nah Itu Bedanya Dengan Apa Ya Yang Sekarang Ini Kan Lagi Musim Profet Banyak Sekali Profet Itu Yang Memang Sebetulnya Semacam Performance Saya Sudah Tahu Pandemi Mau Datang Itu Beda Sekali Motif Jadi Itu Tadi Soft Determinism Itu Memberi Ruang Sangat Besar Bagi Panggilan Bagi Moral Responsibility Dan Seterusnya Tidak Kira Begitulah Mudah Mudahan Nambah Bingung Iya Sebenarnya Saya juga Mulai Bingung Ini Pak Tapi Kita Bisa Berbicara Lebih Lagi Terutama Mengenai Hal-hal Yang Sifatnya Teologis Yang Mungkin Cukup Cukup Sulit Untuk Dibahas Satu Pertemuan Dalam Kasih Gini Tapi Paling Tidak Yaitu Membuka Peluang Untuk Kita Berdialog Lebih Lanjut Dan Ini Kebetulan Ada Pertanyaan Yang Lainnya Ini Pak Mengenai Determinism Juga Dari Yups Underscore Channel Dia Bertanya Apakah Determinism Itu Selalu Ditentukan Tuhan Dan Apakah Semua Yang Memiliki Pemahaman Determinism Itu Bertuhan Ini Ada Arigato Arigato Terima kasih Oke Terima kasih Arigato Saya Tidak Bisa Menjawab Yang Saya Bisa Menjawab Adalah Gagasan Gagasan Wacana Determinism Seringkali Sangat Melekat Pada Institusi Agama Nah Mungkin Itu Lebih Pas Apakah Tuhan Sudah Determinism Saya Tidak 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 Saya Bisa Bilang Bahasa Agama Sering Sekali Menggaungkan Determinism Untuk Dampak Yang Positif Maupun Dampak Yang Negatif Dampak Negatifnya Itu Mengunci Orang Tidak Ada Yang Tadi Disbut Principle Of Alternate Possibilities Tuhan Ya Begini Tidak Ada Ruang Yang Berbeda Nah Saya Mau Berikan Cerita Tidak Persis Agama Tetapi Bisa Dikaitkan Dengan Apa Yang Saya Maksud Dengan Bahwa Determinism Seringkali Pada Institusi Maksud saya Institusi Termasuk Agama Jadi Bukan Saja Agama Jadi Institusi Bisa Saja Itu Tadi Apakah Selalu Bertuhan Betul Tidak Selalu Bertuhan Karena Ada Institusi Yang Gak Kaitannya Sama Urusan Tuhan Menuhan Tapi Saya Mau Bilang Begini Contoh Saya Semester Ini Mengajar Pendidikan Keluarga Negara Di MKH Di Non-Teologi Kami Kemarin Kami Mendiskusikan Soal Status Keluarga Negara Nah Mahasiswa Diminta Menonton Film Tentang Orang Yang Keluarga Negara Termasuk Romo Frans Mani Suseno Nah Salah Satu Orang Yang Diwawancarain Namanya Kalau Nggak Salah Gloria Nah Dia Ayahnya Perancis Ibunya Indonesia Tidak Pernah Diurus Keluarga Negara Nya Nah Mulai 2006 Itu Ada Pemutihan Mereka Bisa Mengajukan Keluarga Negara Nah Persoalannya Adalah Kalau Bapaknya Yang Orang Perancis Pindah Ke Keluarga Negara Ke Indonesia Bayarnya Cuma 5 Juta Sementara Dia Yang Lahir Di Indonesia Memutuskan Menjadi Warga Negara Indonesia Bayarnya 50 Juta Nah Lalu Dia Bilang Apa Dia Bilang Gini Gue Pengen Pengen Ngelabrak Destiny Kan Bukan Maunya Gue Lahir Jadi Anak Sepengahan Iya Nah Jadi Determinisme Disini Oleh Lembaga Coba Pertanyakan Sekarang Soal Determinisme Yang Kita Seringkali Apa Ya Membuat Kita Kehilangan Pilihan Jangan Jangan Itu Bahasa Agama Jangan Jangan Bukan Tuhan Sendiri Sebenarnya Nah Itu Yang Saya Bisa Katakan Karena Itu Bisa Dideteksi Atau Yang Itu Tau Gak Lagunya Elmato Tidak Tau Pak Aduh Ya Ampun Ada Yang Tau Gak Mungkin Yang Dari Peserta Itu Lagunya Aku Yang Salah Itu Saya Coba Cek Liriknya Tanyakan Pada Tuhan Bolehkah Aku Yang Bukan Umatnya Mencintai Yang Hambanya Lagu Indonesia Dari Timur Iya Betul Saya Baru Dengar Beberapa Hari Yang Lalu Tanyakan Pada Tuhan Tuhan Bolehkah Aku Yang Bukan Umatnya Mencintai Hambanya Nah Itu Deterministik Bahwa Orang Hanya Menikah Saya Tidak Mengatakan Hati-hati Ini Saya Bicara Sebagai Seorang Pengamat Sosial Bahwa Bahasa Deterministik Bahasa Seringkali Tidak Selalu Bahasa Agama Pomennya Dinyalain Aja Oh Iya Jadi Saya Bisa Lihat Wah Saya Banyak Love Makasih Saya Apa Tapi Daripada Melihat Yang situ Pak Kita Sambil Menunggu Pertanyaan Pertanyaan Yang lain Ini ada Pertanyaan Yang masuk Juga Dari Alfred Drew Bing Gordon Saya Mulai Dari Bahwa Tuhan Merencangkan Damai Sejahtera Shalom Bagi Umatnya Nah Namun Manusia Diganggu Juga Oleh Tuhan Melalui Diberinya Kehendak Bebas Bagaimana Manusia Berjalan Seturut Rancangannya Seperti itu Ya Itu Tadi Saya Kira Apa Ya Namanya Banyak Sekali Alkitab Banyak Sekali Siapa Alfredo Mudah Mudahan Saya Tidak Salah Manggil Jadi Banyak Kalau Kita Baca Ayat Satu Menunjukkan Deterministik Di Ayat Yang Lain Kandak Bebas Contohnya Kejadian Dua Dan Tiga Itu Karena Itu Mengapa Penting Sekali Punya Gambaran Ilahi Yang Apa Ya Saya Tidak Berani Bilang Tepat Karena Itu Jadi Deterministik Tetapi Gambaran Yang Komprehensif Nah Saya Menawarkan Menlewat Buku Ini Ini Adalah Buku Dari Kelas Teologi Keramahan Yang Bisa Di Download Gratis Dan Kalau Merasa Mendapat Berkat Silahkan Disebarluaskan Ke Orang Orang Lain Gratis Ini Gratis Jadi Nanti Bisa Diketikan Linknya Mas Bastian Untuk Kalau Mau Di Download Di Link Yang Kemarin Itu Pernah Saya Sharekan Nah Jadi Gambarannya Adalah Allah Yang Patos Ini Salah Satu Teolog Bukan Orang Kristen Tetapi Saya Memakainya Di Kelas Karena Gambarannya Sangat Bagus Sekali Berbicara Tentang Allah Menurut Para Nabi Di Alkitab Yaitu Bahwa Allah Menurut Gambaran Nabi Adalah Allah Yang Patos Bukan Allah Doktrinal Bukan Allah Yang Apa Namanya Deterministik Murni Hard Deterministik Bukan Ya Bahwa Kamu Matku Kau Ciptaanku Ya Sudah Atau Seperti Allah Aristoteles Istilahnya The Unmover The Unmover Orang Yang Sebagai Prima Kausa Tadi Disebut Mas Bastian Asal Muasa Dari Semua Proses Terciptanya Dunia Ini Tapi Abis itu Dia Tidak Punya Perasaan Terhadap Dunia Ini Tidak Tertarik Uninterested Tetapi Allah Yang Digambarkan Oleh Para Nabi Adalah Allah Yang Patas Allah Yang Sangat Hidup Allah Yang Betul Apa Ya Gerget Terhadap Manusia Seneng Gembira Suka Cita Tapi Juga Marah Jengkel Gemes Pengen Nabok Itu Beda Sekali Dengan Allah Doktrinal Yang Deterministik Heart Deterministik Pasti Kasih Saya Sudah Ditunjukkan Bahwa Di Kisah Yunus Enggak Itu Malah Petakan Datang Dari Tuhan Kenapa Menanti Intervensi Dari Yunus Berarti Kalau kita Punya Panggilan Pandemi Itu Menanti Intervensi Kita Kalau Kita Ini Bisa Diperdebatkan Kalau Itu Pandemi Dari Tuhan Dan Itu Bisa Diperdebatkan Tapi Saya Menajakan Bahwa Allah Yang Patos Itu Seperti Itu Dia Bukan Orang Yang Menuntut Ketaatan Mutlak Selalu Ada Pertanyaan Di Yosua 24 Ada Pilihan Yeremia 18 Itu Salah Satu Contoh Yang Menarik Sekali Ada Keseimbangan Antara Ini Juga Di Buku Ini Tentang Teologi Keramahan Keramahan Adalah Contoh Dimana Ada Keseimbangan Antara Free Will Dan Determinisme Kenapa Karena Menurut Matius 25 Ayat 31 Sampai 45 Di Akhir Jaman Tuhan Saya Kira Ini Tahu Semua Teman Teman Yang Teologi Dan Pendeta Tahu Kan Disitu Dikatakan Bahwa Antara Domba Dan Kambing Yang Domba Kepada Domba Mari Duduklah Di sebelah Kananku Engkau yang Sudah Kutetapkan Sebelum Dunia Dijadikan Bahwa Engkau akan Berima Kemuliaan Dan Setelah Sebab Pada Waktu Aku Lapar Engkau Memberi Aku Makan Pada Waktu Telanjang Engkau Meng Baju Pada Waktu Aku Di penjara Engkau Mengunjungi Aku Deterministik Tapi Itu kan Keramahan Mana Ada Keramahan Yang Tidak Menuntut Moral Responsibility Nah Itu Jadi Memang Harus Dibat Sebagai Paradox Dan Menghayati Allah Yang Saya Tawarkan Yang Ada Di Buku Ini Promosi Banget Saya Promosi Aja Sudah Pakdir Saya Begitu Bahwa Allah Yang Alkitab Yang Saya Mengerti Itu Rupanya Allah Yang Patos Allah Yang Menginvestasikan Emosinya Bukan Saja Menuntut Orang Tapi Dia Sendiri Menawarkan Dirinya Jadi Kata-kata Dari Yohanes 3 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Kepada Dunia Ini Maka Memberikan Anak Yang Tunggal Seperti Yang Percaya Selamat Dan Seterusnya Itu Contoh Dari Allah Patos Bukan Allah Doktrinal Doktrinal Itu Melekat Sekali Dengan Lembaga Itu Yang Tadi Saya Kira-kira Mudah-mudahan Anu Memberi Kebingungan Barulah Ini Kebetulan Mbak Kristi Kristina Kira Share Untuk Link Download Buku Tersebut Silahkan Oh Ya Terima kasih Kak Kristi Terima kasih Sekali Sudah bisa Diklik Saja Seperti itu Atau Di Download Saja Dibaca Baca Jangan Lupa Jangan Cuma Dilihat Lihat Saja Begitu Oh Ya Pak Sepertinya Memang Ini Untuk Pertanyaan Pertanyaan Sudah Terjawab Semua Seperti itu Pak Jadi Kita Biarkan Kebingungan Ini Terus Berlanjut Baik Di antara Kita Berdua Maupun Bagi Teman-teman Sekalian Yang Sudah Menyaksikan Ya Begitu Supaya Pemahaman Pemahaman Ini Juga Tidak Mandek Begitu Saja Karena Memang Sudah Ditaktikan Supaya Pemahaman Pemahaman Itu Terus Berkembang Dan Memang Seperti itulah Manusia Selalu Memikirkan Hal-hal Yang Dirasa Memang Perlu Dipikirkan Dalam Kehidupannya Terima kasih Banyak Untuk Teman-teman Yang Sudah Bertanya Di Sesi Yang Kedua Ini Kita Akan Berjumpa Lagi Di Ngasik Berikutnya Dengan Tema-tema Yang Tentu Saja Asik Seperti Itu Dengan Pembicara Yang Asik Dan Juga Host Yang Asik Terima Kasih Untuk Pak Leo Dan Juga Tim Dari Tim Citra UKDW Demikian Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Memandu Ngasik Padari Ini Jika Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Secara Pribadi Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Semuanya Saya Tutup Ya Iya Pak Ters